Pada dasarnya, produk terbagi ke dalam dua jenis, yakni produk yang berupa barang dan produk berupa jasa. Nah, sekarang bagaimana cara meng-input produk yang berupa jasa? Untuk itu, perhatikan tampilan berikut. Klik pada item baru, kemudian pilih jasa. Misalkan delivery, kode item kita pilih dv01 misalnya, nama item delivery, jenis, kalau tidak ada, kita buat baru jasa. Misalkan, tutup. Kemudian, kita pilih harga jual. Misalkan, jasa untuk delivery adalah standar Rp50.000. Oke, tidak ada settingan di sini, hanya sekedar harga jual, kemudian klik simpan. Oke, kita harus mengisi satuan. Satuan dasar di sini. Karena tidak ada di sini, berarti kita harus menambah satuan baru. Misalkan satuan, kita tambah delivery. Kita tutup. Kita tutup. Kemudian simpan. Kemudian simpan. Selesai input data item. Maka, jika Anda melakukan delivery. Klik pada penjualan. Klik pada penjualan. Klik pada penjualan kasir. Kemudian tambah. Satu. Misalnya delivery. Klik kode item. Dv. Enter. Pilih. Satu. Dv. Satu. Rp50.000. Kemudian bayar. Rp50.000. Oke. Simpanan cetak, misalnya. Oke, kemudian tutup. Nah, pada daftar kasir ini. Kita lihat. Maka, telah terjadi penjualan delivery senilai Rp50.000. Perlu diketahui bahwa perbedaan antara jasa dan barang adalah. Bahwa jasa. Oke, kita lihat. Bahwa jasa. Tidak memiliki harga dasar. Melainkan hanya ada harga jual. Tidak ada harga dasar. Dan juga. Tidak ada stok. Di sini. Karena ini merupakan jasa. Oke, selanjutnya. Untuk mempermudah anda dalam memahami hal ini. Saya akan menambahkan satu jenis jasa lagi pada daftar item. Jasa. Kode item. Dv2. Memang item. Deli. Fairy. Far. Misalkan. Jaraknya agak jauh. Karena tadi kita telah menambahkan jenis jasa. Maka kita pilih jasa di sini. Kemudian. Satuan dasar. Kita pilih delivery. Seperti yang kita telah buat sebelumnya. Kemudian harga jual. Rp0. Kita tentukan. Misalnya Rp100.000. Ya. Ini untuk delivery yang jauh misalnya. Kemudian klik simpan. Selesai. Nah di sini ada. Ada dv01 delivery. Jasa. Dengan harga pokok 0. Dan harga jual Rp50.000. Dan di sini delivery yang jauh. Misalnya. Stok 0. Karena jasa. Harga pokok 0. Dengan harga jual Rp100.000.